Dua terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, Kuat Ma'ruf dan Rikir Rizal, masing-masing dituntut delapan tahun penjara. Apa tanggapan keluarga almarhum Yosua Huta Barat terkait tuntutan ini? Hingga seperti apa harapan keluarga almarhum pada tuntutan tiga terdakwa lainnya? Selengkapnya sudah bergabung bersama Kompas Petang Samuel Huta Barat, ayah anda dari almarhum Yosua. Selamat petang Pak Samuel, terima kasih sekali lagi untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Pak Samuel, Anda turut menyaksikan jalannya persidangan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dijatuhi ataupun dituntut delapan tahun penjara. Apa tanggapan dari pihak keluarga? Ya tanggapan kami dari pihak keluarga soal tuntutan terhadap Rikir Rizal, itu yang saya ikuti dari tadi, bahwasannya Rikir Rizal ini kan tuntutannya sama dengan si Kuat Maruf. Tadi waktu persidangan Kuat Maruf, bahwa yang meringankan Kuat Maruf katanya itu kan bahwa Kuat Maruf itu adalah seorang sipil, bukan penegak hukum. Sedangkan di tuntutan Rikir Rizal saat ini, dia adalah seorang polisi yang belum di PTDA. Kok bisa sama tuntutannya lapan tahun? Padahal peran si Rikir Rizal ini sangat berperan di kematian almarhum Yosua. Mulai dari Magelang, dia sudah menyimpan senjata almarhum. Dan sesampainya di Sabulin itu, dia mengetahui rencana-rencana untuk pembunuhan almarhum Yosua. Itu yang sangat kami perhatikan dari tadi. Jadi dari pihak keluarga sendiri, memang menginginkan jika Rikir Rizal dituntut lebih besar ataupun lebih banyak jika dibandingkan Kuat Maruf yang merupakan sipil. Seperti itu? Itulah harapan kami satu-satunya. Harapan kami nanti di keputusan dari Majelis Hakim, kiranya hukuman Rikir Rizal ini diperberat oleh Majelis Hakim. Untuk Kuat Maruf sendiri seperti apa? Menurut Anda apa? Sudah cukupkah 8 tahun penjara? Menurut keterangan tadi, tuntutan dikenagilan bahwa dia itu yang meringankan kata jaksa penuntut umum Buat si Kuat Maruf. Kuat Maruf ini adalah seorang sipil, bukan seorang anggota penegak hukum. Itulah yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi. Kalau keinginan kami keluarga, memang semua yang terlibat di dalamnya, di dalam pembunuhan berencana ini kemewaan kami dihukum seberat-beratnya semuanya. Biar ada efek jera, biar ada efek jera di kemudian hari. Dari pihak keluarga sendiri Pak Samuel, berapa sekiranya yang diharapkan oleh pihak keluarga untuk tuntutan hukuman baik Rikir Rizal ataupun Kuat Maruf? Ya kami dari pihak keluarga itu pasal-pasal 340 isinya di sana kan tuntutan-tuntutannya kami tidak mengetahui. Itu memang semuanya kami serahkan kepada kejaksaan. Kami percayakan kepada kejaksaan. Tapi dalam hal ini keputusannya itu kok bisa sama seorang sipil dengan seorang penegak hukum ataupun seorang polisi yang mengetahui rencana-rencana pembunuhan ini sama-sama 8 tahun ketuntutannya. Pak Samuel, besok tepatnya hari Selasa, Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tuntutan terhadap Ferdi Sambo. Harapan dari pihak keluarga, berapa hukuman yang akan dituntut kepada Ferdi Sambo? Dalam hal ini yang sangat kami tunggu untuk tuntutan kepada Ferdi Sambo, kepada Putri Cendrawati. Tentu si Ferdi Sambo adalah aktor intelektualnya di dalam ini. Kami sangat berharap tuntutan kepada Ferdi Sambo ke 340 yang semaksimal mungkin hukumannya. Artinya hukuman maksimal mungkin dari pasal 340? Iya, hukuman maksimal dari 340. Soalnya dia yang merancang semua ini pembunuhan. Makanya anak kami itu kehilangan nyawa. Makanya kami menjadi mati di tangan mereka. Di pasal 340 KUHP, hukuman tertingginya adalah hukuman mati ataupun penjara seumur hidup? Yang sepantahnya saya rasa biar jangan timbul lagi sambo-sambu di kemudian hari, sepantahnya hukuman mati. Kalau tidak, nanti timbul lagi sambo-sambu berikutnya di kemudian hari. Ada yang menjadi alasan dasar yang bisa menguatkan keinginan dari pihak keluarga terhadap tuntutan terberat kepada Ferdi Sambo? Alasan dasar saya untuk memohon itu hukuman terberat buat Ferdi Sambo itu yalah dia dengan berencana untuk menghabisi nyawa anak saya. Dengan alasan yang belum tentu ada, belum ada bukti nyata di persidangan termasuk itu pisum. Dia hanya mempercayai omongan-omongan istrinya. Jadi sedangkan dia adalah seorang kadip rupang yang berpangkat irjen. Jadi dalam hal ini sebenarnya seharusnya dia itu sudah sangat bisa mempertimbangkan baik buruknya, kejadian yang akan datang itu. Baik, artinya Anda menegaskan bahwa seorang penegak hukum yang juga secara sengaja melakukan perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yusua Huta Barat. Kita akan nantikan seperti apa besok Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tuntutan seperti apa kepada Ferdi Sambo. Terima kasih sekali lagi Pak Samuel Huta Barat sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat menikmati.